tidadeted tidade 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 udah oke semua alright selamat wait a minute lagi cek cek teknis dulu Oke, kita cek-cek teknis DOOLS-nya dong. Oke, kita cek-cek teknis DOOLS-nya dong. La-u, la-u, la-u oke juga la-u. Oke, so di video kali ini agak sedikit berbeda. Ini bukan live drawing aja tentunya. Kali ini kita akan mereview video proses dari Webang. Yang belum tahu, Webang ini udah lama. Si Webang ini adalah salah satu artis digital yang sebenarnya gue tahu si Webang ini waktu awal-awal belajar digital painting. Tahun waktu itu tahun berapa ya? 2014-an atau 2013-an? Sekitar 2014-an mungkin. Jadi 2014 gue mulai tertarik dengan digital painting. Yang awalnya gue main mix media gitu. Jadi mix media itu dari yang tradisional. Kita gambar manual gitu di tradisional, tradisional drawing. Terus di scan, baru coloring di digital gitu tentunya. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, untuk digital painting sendiri gue belum pure, paham banget apa itu digital painting. Nah, pada saat itu gue cari-cari tutorial di YouTube. Ketemulah channel si Webang ini. Isinya speed drawing tentang digital painting-nya. Dan gue rasa cukup worth it buat ditonton gitu. Bagi yang belajar juga karena tahapannya juga sangat mudah diikuti tentunya ya. Waktu itu dia juga ngejelasin beberapa tutorial gitu lah intinya. Walaupun kebanyakan speed drawing gitu. Jadi kurang lebihnya ya suka aja gitu. Karena banyak-banyak cukup banyak trik-trik dan apa ya. Banyak yang sebenarnya kita lewatin proses berkarya di digital ini yang ternyata itu salah gitu tentunya. So, tanpa berlama-lama nanti gue jelasin di akhir video. Maksudnya untuk beberapa ininya ya, apa, konklusinya. Karena di video-video yang sebelum-sebelumnya ini. Eh apa, yang udah di upload itu fokusnya ke apa ya. Fokusnya ke perempuan gitu. Banyak-banyak gambar-gambar cewek dan lain-lain. Kurang lebihnya ke karakter langsung lah intinya. So, tanpa basa-basi gue pengen kasih tau yang sering gue tonton sebenarnya untuk webbank ini. Ini adalah tujuannya ya untuk intinya lebih ke memperkaya value dari suatu gambar itu sendiri. Yang gue belajar dari webbank ini ya tentunya ya. Ini salah satu video yang sering gue tonton. yang judulnya 3 tahun lalu ya. Judulnya Strom Digital Painting. Let's check this out baby. Nanti gue jelasin sambil jalan aja. Oke. Wow. Nah ini mulai dari sketch saat dulu ya. Entah kenapa sih webbank ini untuk basic sketch hanya itu selalu rough ya. Mungkin ada beberapa temen yang nggak biasa atau kayak gue. Gue tipikal orang yang rough gitu. Sebelum melihat video webbank ini gue termasuk apa ya. Kalau big sketch itu kayak ngasal tapi sebenarnya ujung-ujungnya masih bisa didetailkan nanti di akhir proses. Walaupun ini memang cenderung agak tricky sedikit tricky. Tapi ya cukup membantu untuk mengaktifkan apa ya. Sedikit-sedikitnya kayak imajinasi gitu kurang lebihnya ya. Oke. Kita lanjut dulu aja ya. Nah ini mulai detailing ya. Detailing untuk sketch saat clean sketch lah intinya. Gue nggak bisa langsung clean sketch gitu. Mau nggak mau ya kayak gini kurang lebihnya. Walaupun agak ribet dan makan waktu. Tapi entah kenapa ya lebih enak gini gitu. Aduh ambil ngerokok. Nah ini udah mulai ke layar yang ketiga. Bisa dilihat disitu ada layar line. Layar 2, layar 1. Nah ini udah mulai blocking nih. Yang gue belajar dari sini satu adalah pentingnya value dalam membangun suatu konsep berkarya gitu. Jadi value ini meliputi kebanyakan ya. Gue juga sering menerapkan ini sih. Kebanyakan kalau untuk digital painting sendiri gue biasanya dimulai dari pewarnaan hitam putih dulu. Jadi untuk background dan blockingnya itu memang bener-bener pure. Tidak ada warna pada saat awal mula gue berkarya. Nah itu kan bisa kelihatan disini. Dia langsung udah main changing warna ya. Nah mulai di detailin satu-satu. Ini sebenernya fungsi dari untuk... Apa namanya? Fungsi dari untuk detailing beberapa part itu untuk cuman nambahin aksen-aksen aja. Yang nantinya bakalan dieksekusi oleh brush-brush. Yang sekiranya cocok dipakai aja gitu intinya sih kurang lebihnya kayak gitu. Jadi untuk menemukan tekstur dan lebih ke aksen sebenernya sih. Coba lihat. Nah itu kan mulai dari situ. Untuk porsi yang disini gue nggak lihat layarnya ya. Tapi lebih ke fokus dimana si gambar itu dipuat. Dan fokus di daerah-daerah artboardnya aja. Nah mulai dari sini kasih value dikit. Jadi value itu kayak semacam apa ya. Kedalaman di dalam suatu objek gitu. Jadi... Apa ya? Menurut gue... Ini sebenernya simple. Sering dilupain tapi... Punya pengaruh gede banget gitu. Supaya si karya itu jadi keliatan hiduplah lebih still life. Seolah-olah hidup. Nah ini dia pakai round brush yang... Apa? Round brush yang basic. Warna yang dihasilkan juga adem gitu. Maksudnya dia ngambil warna-warna yang pastel. Namun nggak terlalu strong di pastel banget gitu. Jadi lebih empuk kelihatannya tuh. Karya-karya yang dihasilkan. Kalau mulai didetail kan. Nah tadi fungsinya sketch-out tadi itu... Untuk nambah aksen ya gudanya untuk ini. Biar ada patokan gitu intinya sih. Mulai basic dari sini. Dari sini aja kelihatannya. Jadi langsung blocking warna. Nentuin warna. Eh nentuin... Apa namanya? Objek. Ininya mana. Baju mana. Celana. Tangan dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih enak. Lebih apa ya. Tertata gitu. Kalau untuk eksekusinya. Walaupun tergantung kebiasaan ya. Lu kalau biasa rough dengan langsung. Kalau bahasa gue sih. Lebih ke ngadonin. Kalau lu ngadonin yang nyaman di. Waktu awal-awal itu. Acak-acak gitu intinya sih. Ya nggak masalah. Itu tergantung selera aja. Tapi kalau gue nggak nyaman. Mending kayak gini. Jadi lebih rapih aja kelihatannya gitu. Jadi blocking warna ini. Objek ini. Biar kelihatan. Sorry. Nah value-nya kan kelihatan. Jadi ada bobotnya gitu. Di setiap. Apa namanya. Di setiap. Pola yang dibentuk gitu. Intinya sih. Makanya untuk warna skin. Agak. Segala macem. Sebenarnya sih. Bisa menyesuaikan. Tergantung mood. Dari. Overall konsepnya itu aja sih. Kalau lu buat. Overall konsepnya itu. Dengan tema dingin. Skinnya pun. Bakalan lebih ke. Apa ya. Lebih ke. Ke. Ya intinya. Lebih ke. Menyesuaikan aja sih. Intinya. Lama kelamaan. Jadi nggak pure. Warna oranye. Skin itu. Kayak. Warna kulit. Warna oranye banget. Ya nggak. Mesti juga kayak gitu. Nah ini udah mulai customisasi. Background ya. Udah mulai buat-buat. Background gitu. Segala macem. Nah kan ada di temen-temen nih. Langsung yang bikin yang kayak. Kayak gini nih. Walaupun di objek gitu ya. Konteksnya. Si objek utamanya gitu. Center of pointnya lah intinya. Kalau gua nggak bisa. Kayak gitu. Mau nggak mau ya. Seperti ini gitu. Untuk background. Segala macem ya. Itu berlaku untuk background aja. Kalau untuk center point. Kayak si karakternya ini sendiri. Gua main block. Supaya agak rapih aja sih. Intinya. Ini si webang ini. Agak-agak cerdas sih. Untuk. Supaya dia. Punya strong. Strong art lah intinya. Tumbuhin karakter dianya gitu intinya sih. Karena setiap artis kan beda-beda ya. Makanya. Memang. Kalau misalkan ada teknik-teknik khusus. Yang. Sekiranya lu cocok. Lu pakai aja nggak pas salah. Tapi untuk teknik-teknik yang. Sekiranya nggak cocok. Jangan dipaksain. Kalau lama-kelamaan. Nggak cocok sih. Itu sih. Ininya. Nah ini udah mulai coloring. Nah. Coloringnya sendiri di layarnya itu. Dia pakai overlay kayak gitu. Jadi. Gua juga. Sering pakai. Cuman jarang-jarang kalau. Untuk overlay gitu ya. Untuk. Ngasih pewarnaan yang basicnya. Itu. Hitam putih dulu gitu loh. Nah ini udah mulai-mulai pakai. Anu ya. Dia main. Apa ya. Sedikit monochromatik. Menurut gua sih. Nah. Fillnya ini. Fill. Rim-rim lightnya ini. Gua sering pakai juga. Ini di layarnya itu. Pakai color dodge. Jadi color dodge itu. Untuk kayak nge-burn. Fungsinya. Cuman. Nonjolin. Lebih ke nonjolin. Buat nonjolin. Eh. Apa ya. Kesan. Ada cahaya yang. Strong. Dari arah yang. Diinginkan. Gitu. Kurang lebihnya nih. Ini sedikit-sedikit. Aksen-aksen kayak gitu. Sebenernya. Penting gak penting. Untuk. Bagi. Bagi pemulai gitu. Sebenernya. Gak terlalu penting. Yang kadang dilupain gitu. Padahal itu. Itu. Ngaruh banget. Mode. Si. Konsepnya. Karakter. Konsep karakternya ini sendiri. Gitu. Konsep karyanya itu sendiri. Makanya proses berkarya itu. Jadi sangat. Sebenernya gak ada nilainya sih. Maksudnya. Gak terhitung. Nilainya. Kalau mau ditanya. Karya lu dihargain berapa. Cuma. Gue sendiri. Sampai sekarang. Gak tahu. Mau. Nentuin harga berapa. Untuk. Suatu karya itu. Karena gak ada nilainya. Karena yang. Dikorbankan itu. Bukan cuman masalah waktu ya. Ya bukan cuman masalah. Selesai apa enggaknya. Tapi waktu. Pemikiran. Gitu. Ngebayanginnya. Moodnya. Nyiptakin suasana. Yang bener-bener sesuai. Ekspektasi. Kayak gitu-gitu. Ini intinya sih. Jadi. Apa ya. Ini mulai-mulai di. Detailing ya. Tahap. Dia tahap-tahap. Detailing. Sebenernya simple aja. Untuk karya yang ini. Dia buatnya gitu. Jadi satu karakter. Nah. Dan itu jadi ciri khas gitu. Satu karakter. Satu konsep itu. Melibatkan. Gak. Rata-rata ya. Gak lebih dari. Tiga. Tiga karakter lah. Gak lebih dari segitu. Itu. Yang di strongkan itu. Dia mungkin. Lebih ke. Value. Arna. Kurang lebihnya. Mood yang dihasilkan. Dan ekspektasi. Yang dia ciptakan. Di pikirannya sendiri. Itu. Brilliant banget. Menurut gue. Yang sebenernya. Itu bisa dilatih. Dengan cara. Kita latihan terus. Nah. Banyak dari kita. Yang gak mau ribet. Yang. Apa ya. Ya. Intinya. Katakanlah. Yang baru belajar. Udah langsung ngeluh-ngeluh. Kayak gitu-gitu. Aduh. Sayang bro. Asli. Kalau lo pengen bisa. Lo harus coba dulu. Gitu intinya sih. Sampai. Gue percaya ya. Model. Karya yang jujur itu. Proses berkarya. Yang jujur itu. Pasti hasilnya bagus. Gitu intinya sih. Karena sesuai porsinya gitu. Kalau porsinya. Gak pas. Atau ada yang kurang. Bahkan. Atau mungkin. Ada beberapa yang lebih gitu. Jadi. Dilihatnya juga kurang berkesan gitu. Intinya sih. Gak ada kedalaman. Di satu. Si suatu karya itu sendiri. Menurut gue sih. Semua orang punya. Strong point. Di karyanya masing-masing sih. Menurut gue. Semua artis ya. Gak. Tak terkecuali. Bagi. Apa namanya. Bagi pemula. Kayak gitu-gitu. Pasti punya strong point. Lo sukanya dimana. Lo harus gali potensi disitu. Intinya sih. Cuman. Sebelum melalui proses itu. Lo harus tahu. Bagaimana proses dari awalnya. Itu sendiri. Menurut gue sih. Seperti itu. Supaya lo enak. Berkaryanya nih. Makanya. Dalam proses belajar kan. Sebenarnya. Gak ada yang sesuai keinginan sendiri. Itu gak ada. Asli. Aslinya sih begitu. Makanya kita harus. Sebelum melalui tahap itu. Kita harus melalui. Dasar-dasarnya dulu. Seperti apa. Apa itu. Apa itu. Warna. Apa itu. Yang namanya. Teori-teori. Dalam konsep. Supaya. Apa namanya. Gue bukan. Menyatakan bahwa. Kebanyakan teori juga. Bagus ya. Enggak. Enggak juga. Cuman dari situ. Apa ya. Yang itulah. Sebenarnya. Tahapannya sendiri. Yang harus dilalui. Kurang lebihnya. Kayak gitu sih. Yang seharusnya ya. Cuman. Kita kan. Kadang. Kepengen. Gambar-gambar monster. Kayak gitu-gitu. Terus langsung. Gue pengen langsung gambar ini. Gak bisa bro. Lo harus tahu basicnya dulu. Anatomi itu seperti apa. Membuat shape. Suatu. Bidang. Bidang tertentu. Itu harus kayak gimana. Sesuai porsinya. Dan pas itu harus. Lo harus melalui. Tahapan itu dulu. Setelah lo. Berani spekulasi disitu. Lo berkarya juga enak. Akhirnya. Intinya sih. Gue gak ngelarang. Lo langsung belajar. Ke titik poinnya. Tapi. Dengan catatan. Kita harus memahami. Betul-betul. Bahwa. Apa yang dihasilkan itu. Pas. Pas aja sih. Intinya. Karena sesuatu yang pas. Biasanya udah. Pasti bagus. Intinya sih. Baik warna. Konsep. Segala macem. Ini mulai-mulai retouch ya. Jadi dia ada. Beberapa penyesuaian. Kayak. Nah. Kayak gini nih. Lightningnya yang gue seneng nih. Pengambilan warna. Karena. Ini gue bisa bilang. Monochromatic sih. Lebih ke. Dia ngambil satu warna mud. Yang. Biru. Sendu. Kayak gitu. Terus. Ngambil bassnya itu. Dia. Cepet banget gitu. Tentunya sih. Ini. Baru. Satu ya. Kurang lebihnya. Nanti. Ya. Cukup. Keren. Dan dari video ini. Gue belajar banyak gitu. Tentang value. Tentang warna. Tentang. Konsep. Segala macem. Yang sebenernya. Kita sering lupa gitu. Sebenernya sih. Pengennya bagus aja. Ya kan bagus mah. Harus melalui proses yang seperti itu dulu. Gitu. Itu gunanya untuk memudahkan kita di kemudian hari. Gulang lebihnya kayak gitu. Kalau lu. Memulai sesuatu. Strike ke. Langsung ke. Titik yang dimana lu pengen belajar. Menurut gua sih itu. Lama kelama nanti akan. Punya. Kayak ngabisin waktu pada akhirnya. Yang sebenernya lu harusnya. Waktu itu lu habiskan untuk. Belajar. Dasar-dasar. Dasar-dasarnya dulu. Intinya sih kayak gitu. Nah ini webbang. Ini gue cakep banget ini. Gue aja waktu awal-awal belajar. Apa namanya. Kayak gini nih. Belajar gambar kayak gini. Gue banting setir yang dulunya. Seneng waktu awal-awal banget nih ya. Waktu awal-awal banget. Banting setir dari yang namanya suka gambar-gambar. Langsung gambar-gambar apa ya. Streetwear. Dan metal dan lain sebagainya. Gue banting setir ke karikatur. Eh ke karikatur. Ke lukis wajah dulu. Supaya tahu. Turning pointnya ada dimana gitu. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Dan gue sekarang kan fokus di. Apa. Komik ya. Komik ya. Walaupun tetap masih belajar sambil jalan gitu. Intinya sih. Dari situ aja udah. Melalui proses yang cukup lama. Dari. Lukis wajah. Dari lukis wajah. Ngalih ke. Karikatur. Bagaimana sih. Membuat. Karikatur itu. Segala macem. Dan lain sebagainya. Kurang lebihnya ya. Kita sih kan cuman. Apa ya. Intinya sih. Masih tetap belajar lah. Sekelas profesional pun masih tetap banyak belajarnya. Ya. Itu baru satu ya. Kurang lebihnya. Kayak gitu. Nah. Ada artis satu lagi nih. Gue suka banget. Namanya Muhammad. Ini baru-baru sih. Siapa ya. Pokoknya yang. Untuk komik ya. Agabadina. Ini karena gue seneng warna ya Kenapa Kenapa gue seneng warna ya karena Suatu karya yang membuatnya itu hidup adalah ya Faktor terbesar gue percaya sampai sekarang itu warna gitu intinya sih Walaupun ini juga dalam artian masalah selera juga sih sebenernya Cuman entah kenapa gue suka warna-warna ya basicnya ya karena itu tadi Ada poin yang gue kejar sebenernya dari satu warna Membuat karya itu menjadi lebih hidup lebih cheerful lah intinya Lebih moodnya itu lebih dapet Ini nih Mana ya Ini Bentar 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 Ini dia ngejelasin masalah Ini ya apa namanya Value dalam warna kurang lebihnya Secara ini kan basic Basic doang gambar basic karakter doang ya kan Tapi dari sini kita bisa belajar banyak bahwa warna bisa ngasih sesuatu yang lebih di dalam satu gambar Ini kita lihat dulu ada tips dan trik dari dia juga Nah kan ini bisa dilihat sebelah kiri itu cuman sketchup biasa nah sebelah kanan setelah diisi dengan value dari suatu warna itu sendiri Sebenernya ini gak berdiri sendiri untuk warna sendiri Nah tapi ada poin inti dimana dia bisa jadiin suatu warna itu jadi menarik dan manis gitu intinya sih Exactly how I do this Wait a minute there Tidaknya ini Tidaknya ini Tidaknya ini Tidaknya ini Terima kasih. 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 Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. light lah intinya nah ini mulai-mulai dia main rim light gitu dimana cahaya itu muncul arahnya lebih jelas gitu intinya sih ini sebenarnya basic banget nah kan rim light kan pakai poligon dan lasso tuh kenapa harus berawal dari blocking-blocking warna yang kayak gini-gini lu supaya kita tahu arah cahaya datangnya dari mana kayak gitu-gitu intinya sih long-glimbs Hai and all that so I'm going to push in that straight line streamlined jadi kunciannya ngeliat sesuatu yang kelihatan paling kelihatan dulu aja intinya kalau mulai kalau mulai ngewarnain cahaya itu dia ngambil moodnya juga bagus terus ini ini kalau nggak salah ya kombinasi warna komplementari jadi komplementari itu warna yang berseberangan gitu antara panas dan dingin gitu yang mungkin sebagian dari kita ya udah panas-panas dingin aja udah kayak gitu-gitu padahal sebenarnya itu nggak selamanya kayak gitu ada yang namanya warna double split misalkan warna yang bersenggungan kombinasinya gitu kurang lebihnya terus ada warna yang monokromatik itu di area mood yang kayak tadi webbang itu tadi gua sebutin itu warna monokromatik jadi ngambil moodnya itu nggak sembarangan sebenarnya ada teorinya kalau mau belajar detail supaya kedepannya lebih lancar dan enak gitu intinya sih jadi nggak makan banyak waktu untuk proses berkaryanya sendiri ini komplementari kan warna yang berseberangan kalau nggak salah berawal dari aksen-aksen aja aslinya sih nah mulai dari sini udah mulai didetailkan lagi mana aksen yang kelihatan memang benar-benar apa namanya benar-benar perlu ya ini cuman tuh kan bisa lihat semua karya yang jujur pasti hasilnya pas semuanya pas nggak lebih nggak kurang dia ngasih warna juga nggak lebih nggak kurang rata-rata semua artis yang pro-pro itu ya seperti ini kurang lebihnya jadi ngambil warnanya pas terus ngasih aksennya juga pas ngasih value yang bakal dia ciptain juga pas jadi ya ketika semuanya sudah berkombinasi dengan sesuatu yang pas itu hasilnya juga bakalan sesuai ekspektasi ya kurang lebihnya makanya kalau bisa memulai karya-karya yang jujur itu sesimpel lu apa ya sesimpel lu percaya aja intinya kalau bagus ya bagus kalau jelek ini jelek ya jelek jangan banyak spekulasi apa segala macem itu aja dulu pakemnya kita pahamin untuk kedepannya masalah eksperimen itu urusan pengembangan ya intinya sih ketika lu udah tau pakem-pakemnya dan segala macem lu mau eksperimen segimanapun jatuhnya bakalan enak aja pada akhirnya ya kurang lebihnya kayak gitu nah dan yang gua percaya itu juga yang sampai sampai sekarang gua pegang itu yang tadi itu tadi bahwa berkarya yang jujur adalah sesuatu yang keharusan gitu intinya sih dari situ kita tau mana yang pas yang nggak gitu loh sesuai aja lu liat deh warna skinnya nih skin tone-nya nggak berlebihan cuman aksen-aksen aja selesai segini aja udah bagus loh menurut gua nah kan jadi nggak literally misalkan gigi warna putih ya harus hajar putih banget ya nggak juga dong ini ini pewarnaan kan pake seleksi-seleksi seleksi-seleksi simpel aslinya sih ini gua belajar banyak banget dari sini untuk pewarnaan komik gitu intinya kunciannya kebanyakan artis pro itu selalu bilang keep in your mind ekspektasi lu harus bener-bener strong dulu harus dikuatin apa yang lu ekspektasiin apa atau apa yang ingin lu ciptakan itu harus bener-bener strong itu bisa didapetin dengan cara latihan balik lagi sesering apa lu ngebayangin kalau lu nggak coba eksekusi atau latihan ya semuanya nggak ada hasilnya gitu nggak ada ininya doang cuman di bayangan lu doang pada akhirnya nah ini kan jadi pas semua gitu loh nggak lebih nggak kurang gua asyik banget tak kalau ngeliat yang kayak gini-gini nih tuh ambil warna dari bawah nih ini mulai kebersinggungan aksen yang dia kasih antara warna panas dan dingin asyik banget ngerti gua setiap kali ngeliat apa apa warnanya yang seperti ini nih gua nggak ngebahas masalah layar technically secara teknis ya penggunaan ini seperti apa tapi gua ngebedah sedikitnya pengen sedikit banyak ngebedah masalah basic basic ininya aja sih ini untuk latihan sense jadi lebih enak proses berkarya selanjutnya gitu kalau lu punya sense sendiri lu mau ninggalin apa namanya teori-teori yang semacam apapun lebih enak aja gitu intinya sih karena karena namanya proses belajar pasti kita harus mengetahui dulu base-basenya ada di mana ininya ada di mana lu bukan masalah idealisme apa segala macem kalau lu dari awal berkarya secara idealisme sebenarnya boleh-boleh aja gua nggak sekali lagi ya nggak menyalahkan hal itu tapi gua kasih tau ininya aja supaya ke depannya itu lu lebih menjalani karya-karya selanjutnya itu lebih lebih enak gitu loh jadi nggak ada beban nggak ada abis ini gua gambar apa lagi ya saat atau abis selesai gua iniin gua arsir atau di brushin kayak gini terus diapain lagi ya jadi menghindari wasting time gitu intinya sih no pain no gain aslinya begitu lah kurang lebihnya wakanya lu painnya untuk pemula konsernya kesini dulu aja ke basic-basic tuh kan yang dia disebutin juga dari tadi kan basic ini padahal kan begitu-begitu aja tapi kan karena berhubung dia sensenya udah mateng apa namanya imajinasinya udah ini banget kuat banget kayak gitu jadi kayak gini-gini nih ya cuma sebentar aja bikinnya atau so ya that book too is really good and he pretty much spoke about the planes of the face too but his is a little bit simplified with even how he draws the planes so you can see how to structure the skull structure the planes structure the drawing of the head into the base simplest form and then use that to kind of understand how to build your planes so if doing the studies of the planes is hard I think you can start out with Andrew Loomis books on heads and then you can move on forward jadi gue ada satu trik lagi supaya si karya itu jadi sesuai ekspektasi ya kan kunciannya ada di keep it mind gitu keep your mind apa namanya nguatin lagi imajinasi lo kalau untuk trik gue ya kalau trik gue lebih cepet kita ngeraff konsep secara keseluruhan maksudnya sketsa lah kalau mulai dari sketsa ya kalau mulai dari sketsa itu semakin cepet kita bisa ngerog ngerog skets itu sendiri itu apa namanya bisa ningkatin imajinasi lo sebenernya sih jadi makanya untuk sketsa jangan terlalu bagus-bagus lah untuk sketsa awal ya first sketsnya itu jangan terlalu bagus-bagus yang penting udah nemu polanya eksekusi nanti kita bisa ngikutin kalau lo punya teknik sendiri untuk eksekusinya ya mungkin lo bisa pake nah penerapan idealisnya itu harus disitu harusnya sih lebih ke arah situ tapi untuk base eksekusnya sendiri ini kan fokusnya mau ngerapin imajinasi lo ke media gambar kan nah supaya gak kebingungan di tengah jalan lo harus bikin cepet aja yang penting ini cara gue ya bukan berarti cara gue yang paling bener gak juga semua orang punya berkaryanya masing-masing tapi cara gue untuk memfokuskan diri supaya gak kebingungan doang itu bikinnya cepet aja di sketch awal supaya keliatan aja intinya oh overall ini konsepnya nanti bakalan udah ada bayangan gitu loh intinya sih nanti di-tendingin seperti apa jadi keliatan aja intinya pola-polanya ini gue suka banget masalahnya dia main warnanya itu ke arah rim light dan pake konsep ini juga konsep pengambilan nge-pick warnanya tuh pake warna komplementary which is warna komplementary sebenernya warna yang umum semua orang pake tapi masing-masing dari kita doang penerapannya kan yang punya ciri khas itu kan yang bikin kita ngebedain satu sama lainnya itu tentang ciri khas kan dia ngambil aksennya seperti apa dan lain sebagainya kurang lebihnya kayak gitu ini gue kasih tau ini namanya warna komplementary warna komplementary adalah warna yang berseberangan kalau lu nge-pick warna dari turtle principle aduh apalagi mungkin ya gue gak jelasin ya jadi turtle principle itu lu ada ini nih ini gue jelasin ya turtle principle Pinterest aja deh oh no 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 kenapa harus lo-fi anjir tadi udah bener ini ini turtle principle aduh gue gak bisa ngejelasin disini lagi turtle principle itu kurang lebihnya gini ini gue jelasin disini aja biar gak lama ini turtle principle nah ini gue new layer aja deh apa aja ya red eh itu red green blue gue lupa color principle color principle atau turtle principle kalau color principle sih lebih ke ya sama aja sih cuman yang lebih memudahkan mungkin kan analoginya kayak tempurung tempurung kura-kura kurang lebihnya kayak gitu eh kok gak muncul sih ini reda-reda lemot biasa lah jadi tidak nemu juga neneh-neneh complimentary color eh dia salah ah skema ntar muncul gak nih gue hantam nah ini color nih ini kurang lebihnya kayak gini gue juga gak terlalu paham sampai sekarang belum punya nemu titik-titik ini apa kombinasi warna apa yang sebenernya itu bisa dipelajari sambil jalan untuk masalah teori ya tapi kan kita harus tahu tahu juga gabungan warna apa warna apa dan jadi warna apa untuk penggunaan mood sendiri nah ini ini color skema nih ini namanya gue bisa bilang total principle nah untuk warna untuk konsep sendiri dalam bangun suatu konsep warna agar punya value agar punya bobot di dalam suatu warna ini gue menganalogikan menganalogikan lingkaran warna ini seperti turtle ya apa seperti cangkang cangkang kura-kura kurang lebihnya gitu soalnya disini ada beberapa ininya nah untuk teorinya sendiri complementary itu warna yang saling berseberangan nah warna yang saling berseberangan biasanya complementary gak cuman kuning sama biru misalnya kadang lo harus pakai kayak gini juga yang penting paham lingkaran warnanya itu sendiri ini kan blue ini area red terus ini area kuning yellow ini area hijau kayak gitu-gitu soalnya nanti bakalan ada pencampuran warna untuk pembangun pembangunan suatu konsep warna itu sendiri gitu di konsep berkarya di suatu pemba aduh belibet anjing soalnya nanti akan membentuk itu itu fondasi yang bakalan membentuk karya lo menjadi menjadi jadi ada ininya lah ada 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 kerennya lah intinya kurang lebih kayak gitu nah ini area merah gak cuman berlaku untuk kuning dan biru tapi lo bisa ngambil warna ungu misalkan sama hijau atau begitu juga orang dengan yang ini ini warna Tosca ya Tosca ini sama orang orang cocoknya memang sama Tosca ini 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 semua yang ini biasanya umum digunain para artis karena apa ya intinya sih yang mudah dihafal warna-warna yang sering dipakai artis itu rata-rata skema warna komplementary komplementary skemanya lebih sederhana jadi kalau komplementary itu tinggal yang kalau bahasa awamnya tinggal lo kasih warna dingin plus panas doang dalam satu karya nah ini komplementary yang biasa kebanyakan orang-orang atau artis yang lain itu artis awam lah intinya artis awam nyebutin itu warna dingin dan panas kayak gimana apa-apa sih warna dingin dan panas itu ya ini komplementary itu sendiri malah yang kayak analogus triadic split double split ada lagi itu gue banyak banget sebenernya gue sebenernya tau gitu tapi sering lupa gitu maksudnya ini gabungan warna apa kayak gitu-gitu itu secara teori tapi untuk feel kebanyakan gue juga sering pake konsep komplementary ini warna panas dan dingin selebihnya ya paling maksimal ya maksimal yang paling analogus analogus itu sama halnya kayak monokromatik kayak monokromatik itu kan hitam putih cuman bedanya ini warna aja gitu warna yang tiga-tiganya ini saling berdekatan gitu kurang lebih kayak ungu ungu plus ditambah biru sedikit jadinya kurang lebihnya biru pekat biru donker lah biru dikit terus di kalau agak ininya lebih banyak birunya lebih banyak jadi warna biru langit dan seterusnya pokoknya intinya ini gak berbatas ini gak berbatas lebih dari lebih dari tiga eh intinya jangan lebih dari empat kalau penggunaan warna ini menurut gue ya ini teori gue sendiri ya ini jangan lebih dari empat kalau untuk warna analogus ya atau monogram sisanya ini kan sebenarnya gak ada focal point ya kalau ini kan bisa lu bisa gini misalkan katakanlah ya apa tadi nah complementary ini bisa menarik penggunaan basic warna ini bisa jadi lebih menarik jika ditambahkan dengan focal point yang lu harus tunjukin misal katakanlah kalau lu mau nambahin focal point center of point di suatu karya lu itu dengan warna not just complementary only tidak selamanya hanya mengandalkan cuman dua warna yang masing-masing pas nih warna dinginnya warna panasnya enggak cuman itu tapi lu harus tonjolin salah satunya misal katakanlah warna dingin lu lebih dominan warna dingin lu lebih dominan ketimbang warna ini lu ngambil aksen yang lebih sedikit misalkan warna ini ini bakalan jadi focal point di suatu karya lu misalkan misal apa ya gue contohin aduh enggak ada karya lagi nah kurang lebihnya gini nih ini ada karya gue ini sebenarnya base-nya itu gue ngambil warna panas dan dingin which is complimentary tadi tapi dengan apa ya dengan asumsi gue yang bakalan ditonjolin adalah warna merahnya bos untuk segi warna ya gue ngambil warna merah yang lebih ditonjolin karena lu harus sering bisa mengandai andailah intinya kalau untuk berkarya lu bakalan ngangkat ngangkatnya dimana nih kalau misalkan di warna yang tadi gue sebutin kalau untuk ngangkatnya di objek katakanlah lu fokusnya di objeknya itu tadi warna bisa mengikuti gitu-gitu gitu-gitulah intinya sih sebenarnya itu satu kesatuan cuman kan biasanya ada focal point begitu hal begitu pula halnya dengan kayak analogus triadic split complementary split itu nah ini nih split itu dua warna yang saling ber apa ya berjeda misalkan orange dengan kuning gabungan dari warna analogus tapi di jeda satu gitu nah disini nih ini faktor X nya ada disini lu jeda satu ngambil dua warna itu dari tiga warna lu buang yang tengah warnanya itu tadi gabung dengan apa namanya warna yang berseberangan which is itu jadi bentuk bakalan jadi bentuk segitiga gitu kalau ditarik garis gitu lebihnya kayak gini nah itu split complementary nah ini sebenarnya gue paham gue paham cuman dalam penerapannya rata-rata base nya gue sebenarnya ada disini terserah nanti ujung-ujungnya bakalan menjadi split complementary triadik ini kan base nya juga sama complementary dulu gitu intinya sih ada penambahan ini ada penambahan itu nanti bisa menyesuaikan aja sih sesuai mood lu maksudnya sesuai apa ya ini nih yang jarang orang punya tuh apa namanya feeling di satu karya jadi ada feel nya ada rasa yang lu bawa di dalam suatu karya gitu intinya sih yang bisa yang itu nanti juga ujung-ujungnya bisa mengikutin gitu intinya sih kurang lebihnya kayak gitulah nah tetradik juga dan lain sebagainya sebenarnya ada ada sekitar yang gue tau sih sekitar apa aja sih split double split analogus kita membantu mengurangi penyebaran virus analogus apa terus apa lagi duh gue lupa pokoknya ada banyak banget sekitar ada 30 apa 20 sekitar 20 sampai 30-an kalau gak salah itu range gak apa namanya skema warna skema warna untuk berkarya campuran ini dan ini dan lain sebagainya pokoknya banyak banget aslinya sih nah itu sedikit banyak yang gue paham tentang warna ya nah untuk masalah apa namanya yang lainnya kayak misal value dan lainnya sebagainya nanti mungkin di next episode aja karena ini yang bikin menarik gue untuk berkarya adalah dari segi pewarnaan jujur-jujur aja sih jadi ketika ini kan mana tadi nah ini sebenernya gue main simple aja nah ini yang kerasa banget nih warna complementary yang gak gak warna complementary maksudnya kontras warnanya lah kontras warnanya sesuatu yang pas menurut gue mana ya kadang kita kan ada walaupun karya itu udah jadi kan adang setelah dipikir-pikir kok agak-agak ada yang kurang kayak gitu-gitu tuh artis itu rata-rata begitu maksudnya setiap orang yang belajar desain atau apapun pasti ada feeling feeling-feeling kayak gitu ini untuk eh kok ini anjir nah ini ini gue kan gak fokus di ininya ya apa namanya di bentuknya tapi lebih ke warna ini gue berusaha mengembangin warna yang pastel aja sama warna analogus aja jadi biar bersinggungan satu mood lah ngembangin suatu mood dalam bentuk warna itu wah gila asli ini agak-agak berat lu gue juga yang ngejalaninnya aja sampai sekarang ya walaupun sedikit banyak yang ngerti tapi tetep dieksekusi sih pasti lu butuh butuh jeda untuk berkarya gitu entah di pertengahan jalan kehabisan akal apa segala segala macem dan lain sebagainya nah yang tadi gue bilang gitu tadi makanya gunanya kita belajar basic itu untuk memudahkan di karya-karya selanjutnya dan salahnya gue waktu itu sempet langsung pengen belajar apa langsung gue pelajarin hal itunya dulu gitu bukan best-bestnya sebenernya yang runtunannya yang untuk tahapan belajar gak gitu tapi gue patahin teori itu semua dulu pengen pengen nyoba dulu intinya sih kayak gitu ternyata itu salah juga sih nah makanya sekarang gue gak berhenti belajar ya karena itu tadi balik lagi karena banyak-banyak faktor yang harusnya gue belajar itu dulu loh gitu kurang lebih nah ini terus apalagi ya apalagi apalagi tadi yang tadi yang mau tunjukin mana ya Maret Maret April Valentine Bed Oke buat kayak nah ini eh bukan ding Desember Desember bukan ini Valentine masa Valentine dong tidak di Maret oh ini done ini gue seneng banget kok ini sih anjing ini gue ini gue seneng banget bikin bikin karyang ini ini terus apalagi ya ini nih juga sama ini ini bener-bener pake warna analogus tadi itu tadi jadi jadi warna warna yang dihasilkan bukan lu ngasih warna nanti misalkan wah hijau aja gak literally hijau loh begini tuh bisa ambil sampelnya ya nah ada disini ada di titik ini sampel warna hijau dari kaktus ini ada disini gitu jadi gak literally hijau aslinya sih lebih ke kuning malah lebih ke kuning jadi ngambil warnanya yang sebelah sini jadi sense of ini tuh bisa dibangun dengan terus latihan sih menurut gue mah latihan latihan berkarya pos sering-sering sharing whatever lah buat investasi sosial lu juga kalau untuk sharingnya bukan bukan untuk sombong niat niat niatin buat belajar sih kalau sharing itu bukan niat mau jadi sosokan jadi jumawah segala macem niatin buat itu takutnya kalau misalkan niat kita untuk sombong atau pengen pamer aja kecenderungan kita nanti jadi bukan berkarya lagi yang dipengen hasrat untuk pamernya itu yang terus-terusan menggerogoti pikiran lu pada akhirnya gitu jadi gak maksimal diberkarya malah pengen pamer doang ya buat apa gitu toh kalau misalkan bagus juga ya emang bagus seharusnya bagus ya memang bagus tapi kalau itu nanti dampaknya ada di proses berkarya lu untuk kedepannya gitu kurang lebih gua walaupun sekarang gak kurang aktif di sosial media kayak facebook tapi tetep lah intinya sehari itu minimal harus ada buat refreshing ngehibur dirilah gambar ngasal tapi lu maksimalin gambarnya aja intinya kayak gitu sedikit banyaknya mungkin itu apa namanya tips dari gua selebihnya mungkin gua bakalan live growing aduh mana ini tadi ojipeng ini kurang lebihnya kayak gitu kita skip dulu karena badan pegel pegel cuy istirahat dulu sebentar nanti bakalan dilanjut di live streaming setelah ini ya gua pengen ngopi dulu sebentar oke tonton terus dan pantengin terus tetep di link yang sama di link yang sama inget ya catat ya linknya yang sama jangan ganti-ganti link yang lain-lain gua gak nge-share link selain yang link gua share tadi di status atau di beberapa grup tadi jadi ya gua istirahat dulu oke yang lain-lain yang lain-lain